Di tengah masih berlangsungnya perang Rusia-Ukraina, Moskow pada bulan Maret 2024 menggelar kontestasi pemilihan presiden. Dari hasil perhitungan sementara, presiden petahana Vladimir Putin unggul telak atas lawan-lawannya. Tribunas berikut sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum mengenai suara Vladimir Putin terbanyak di pemilu Rusia 2024. Pemungutan suara pemilihan presiden federasi Rusia telah ditutup perminggu 17 Maret. Menurut laporan tes, berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, Rusia mencapai 95,8 persen suara masuk. Putin unggul telak dengan perolehan 87,32 persen suara. Angka ini terpaujauh dari kandidat lain, yakni Nikolai Karitonov yang meraih 4,28 persen suara. Pratislav Devankov 3,85 persen dan Leonid Slutsky 3,15 persen. Sementara itu pemungutan suara secara online, Putin menerima 89,1 persen. Devankov 4,4 persen, Karitonov 3,3 persen dan Slutsky 3,2 persen. Sebelumnya Putin juga telah unggul jauh dengan separuh surat suara telah dihitung, Putin memimpin dengan raihan 87,3 persen suara. Angka ini tidak bergeser menurut hasil awal yang dilaporkan pada minggu 17 Maret oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia atau CEC. Dengan hasil polling hitung tersebut, Putin yang maju sebagai kandidat independen pada Pilpres kali ini diprediksi memenangkan kontestasi lima kali berturut-turut. Putin kedepannya akan memerintah setidaknya sampai tahun 2030 ketika ia berusia 77 tahun. Hasil tersebut tentu saja memperkuat cengkeramannya pada kekuasaan dalam kemenangan yang menunjukkan bahwa Moskow benar dalam melawan Barat. Dalam Konferensi Pusat Pasca Pemilu, Putin menyatakan hasil pemilu 2024 sebagai pembenaran atas keputusannya untuk menentang Barat dan menginvasi Ukraina. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Rusia pada Senin 18 Maret memuji apa yang dikatakannya sebagai hasil rekor untuk Presiden Vladimir Putin dalam Pilpres Rusia 2024. Hasil resmi dari pemungutan suara selama 3 hari pada Jumat sampai Minggu atau tepatnya pada 15-17 Maret menunjukkan Putin yang berusia 71 tahun menang telak dengan memperoleh hampir 76 juta suara. Ketua KPU Rusia E-8 Vilova setelah lebih dari 99 persen suara dihitung mengatakan jika apa yang didapatkan Putin merupakan rekor. Jumlah pemilih mencapai rekor yakni 77,44 persen yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Rusia. Sementara itu menurut exit ball, perolehan suara untuk Putin dalam Pilpres yang selama ini dia jalani terus mengalami peningkatan perolehan suara sejak tahun 2000. Perolehan suara Putin dalam Pilpres 2000 mencapai 53,4 persen. Lalu pada tahun 2004, mantan agen rahasia Rusia itu mendapatkan 71,9 persen suara. Lebih lanjut pada Pilpres 2012, Putin mendapatkan suara sebanyak 63,6 persen. Dilanjutkan pada tahun 2018, dia mendapatkan suara 76,6 persen. Dengan peningkatan terus-menerus menjadikan perolehan suara pada Pilpres 2024 paling tinggi yang didapatkan Vladimir Putin. Kemenangan Putin dalam pemilih Rusia 2024 tentu saja mendapatkan sentimen dari pihak Barat. Hal ini tak lepas dari sepak terjang Vladimir Putin yang selama bertahun-tahun memimpin Rusia. Amerika Serikat misalnya mengatakan pemungutan suara tersebut tidak bebas dan tidak adil. Menurut jurubicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, Putin dianggap telah memenjarakan lawan politik dan mencegah orang lain mencalonkan diri melawan Putin. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron mengatakan dalam sebuah postingan DX bahwa pemungutan suara tersebut tidak seperti pemilu yang bebas dan adil. Lain halnya dengan Jerman, mereka menyebut Pilpres Rusia sebagai pemungutan suara tanpa pilihan. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock pada Senin mengatakan hal tersebut setelah semua oposisi sejati dibungkap. Di Ukraina, Presiden Vladimir Zelensky mengungkapkan bahwa kecurangan pemilu ini tidak memiliki legitimasi dan tidak dapat dibenarkan. Diketahui pada pemilu Rusia ini diadakan lebih dari dua tahun setelah invasi besar-besaran Putin pada Februari 2022 ke Ukraina. Konflik paling mematikan di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Presiden Rusia Vladimir Putin memang menang telak di ajang pemilu Presiden Rusia 2024. Hasil awal menunjukkan bahwa pria 71 tahun itu akan menjabat kembali sebagai Presiden Rusia untuk masa jabatan 6 tahun ke depan. Hal ini pun memungkinkan Putin menyalip Joseph Stalin sebagai pemimpin terlama di Rusia sepanjang sejarah. Putin berpeluang memencahkan rekor Joseph Stalin yang saat itu memimpin Uni Soviet sebelum terpecah menjadi beberapa negara salah satunya Rusia. Pasalnya Putin sejauh ini unggul dengan perwiluhan suara dalam pilpres Rusia 2024 sebanyak 87,8 persen. Hal tersebut mengalahkan kandidat lainnya. Joseph Stalin memimpin Uni Soviet selama kurang lebih 29 tahun dari tahun 1922 sampai tahun 1952. Sedangkan Putin semenjak konstitusi Rusia diubah, maka dia bisa mencalonkan diri lagi sebagai Presiden untuk dua periode mendatang hingga tahun 2036. Dia pernah menjabat sebagai Presiden Rusia dari tahun 1999 sampai 2008. Putin kembali menjadi Presiden Rusia sejak 7 Mei 2012 hingga saat ini. Jika Putin menang di pilpres 2024 dan mencalonkan kembali di tahun 2030 dan menjabat hingga tahun 2036, maka total masa jabatan Putin sebagai Presiden Rusia yakni 32 tahun. Melansir dari Reuters, Putin nantinya akan menjadi pemimpin terlama Rusia selama lebih dari 200 tahun jika dia menyelesaikan masa jabatannya sebagai Presiden. Tribunus itulah sejumlah fakta-fakta yang berhasil kami rangkum. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!